Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kondisi market cryptocurrency karena Bitcoin baru-baru ini telah mengalami penurunan terburuk bulanan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini kita akan bahas kondisi market cryptocurrency dan sell in May merupakan salah satu momentum yang telah dijadikan alat dari tahun ke tahun untuk melakukan penjualan dari sebagian aset kepemilikan para investor. Namun dalam pembahasan kali ini, gue akan membagi menjadi 3 poin. Pertama kita akan membahas ternyata dari tahun ke tahun, Bitcoin telah mengalami penurunan lebih dari 20% berkali-kali. Kedua, kita akan membahas mengenai Bitcoin baru-baru ini telah mengalami penurunan terburuk bulanan. Dan yang terakhir, kita akan membahas pesan terakhir dari Seng Peng Zhao, yang merupakan salah satu ex-CEO dari Bursa Binance. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa join ke dalam Telegram Group untuk linknya telah gue sertakan di deskripsi. Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, ternyata Bitcoin sedang terjadi penurunan di atas 5%. Dan itu merupakan penurunan dalam 24 jam terakhir. Tetapi dalam satu minggu terakhir, Bitcoin telah mengalami penurunan di atas 13%. Dan dalam satu bulan terakhir, Bitcoin mengalami penurunan di atas 18%. Dan mungkin itulah sebabnya mengapa Bitcoin telah dinobatkan mengalami penurunan terburuk bulanan. Dan seperti yang telah kita lihat, ketika Bitcoin terjadi penurunan, begitu juga dengan beberapa altcoin yang akan mengikuti daripada arus Bitcoin yang telah terjadi penurunan. Karena secara garis besar, market cap dalam industri cryptocurrency telah dikuasai oleh Bitcoin. Dan lebih kurangnya seperti inilah kondisi market cryptocurrency dari Crypto Bubble. Dengan Bitcoin mengalami penurunan di atas 5% dalam 24 jam terakhir. Tetapi beberapa altcoin akan mengalami penurunan yang jauh lebih signifikan daripada Bitcoin. Sekalipun masih ada beberapa altcoin yang telah terjadi kenaikan, salah satunya ada Cosmos ataupun Atom. Dan ada Optimism di atas 13%, Starknet di atas 8%, Polkadot 6%, Flare 6%. Tetapi rata-rata altcoin sangat terpengaruh dengan terjadinya penurunan harga Bitcoin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam informasi yang pertama yang telah disampaikan oleh akun X-Coindex Indonesia. Jadi menurut data ataupun historical, dalam kinerja Bitcoin dari tahun ke tahun, koreksi harga Bitcoin lebih dari 20% saat buluran. Dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2013, Bitcoin telah mengalami koreksi 19 kali. Dan pada tahun 2013, Bitcoin hanya mengalami koreksi 5 kali. Di tahun 2015 sampai dengan 2017, Bitcoin telah mengalami koreksi 17 kali. Dan di 2018 sampai dengan 2019, Bitcoin hanya mengalami koreksi 3 kali. Namun di tahun 2020 sampai dengan 2021, Bitcoin telah mengalami koreksi 8 kali. Namun pertanyaannya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan buluran kali ini untuk Bitcoin? Apakah Bitcoin akan mengalami koreksi hanya 5 kali, 8 kali, atau mungkin di 19 kali? Tapi harapan gue, semoga saja Bitcoin tidak mengalami koreksi yang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena dalam cycle buluran kali ini, adanya beberapa pemain besar ataupun institusional yang mulai masuk ke dalam industri kriptokaransi. Terutama institusi besar yang telah masuk ke dalam industri kriptokaransi adalah BlackRock. Kemudian untuk informasi yang kedua, menurut salah satu media U2Day, Bitcoin telah mengalami penurunan bulanan terburuk sejak bulan Agustus 2023. Nah, jadi ternyata dalam cycle bull market kali ini, Bitcoin telah mencatatkan dengan penurunan bulanan terburuk sejak Agustus 2023. Padahal apabila kita bandingkan dengan kinerja Bitcoin pada tahun 2022, di tahun 2023 hingga saat ini 2024, Bitcoin telah berkinerja cukup baik. Mata uang kriptokaransi terkemuka ini anjlok sebanyak 15% pada bulan April. Dan dengan kekhawatiran makroekonomi dan juga melambatnya aliran ETF, menjadi hambatan beris utama. Jadi seperti yang telah kita lihat, bahwa Bitcoin dalam time frame bulanan telah mengalami penurunan melampaui di 18%. Dan ternyata penurunan Bitcoin telah dipicu dengan melambatnya aliran ETF, dan juga adanya sebuah khawatiran dengan makroekonomi. Namun kriptokaransi terbesar ini telah turun 6% dalam 24 jam terakhir, dan jatuh ke level terendah intraday 57.068 USD di bursa Bitstam. Dan sementara itu, ETF Bitcoin kembali mencatatkan arus keluar senilai 161 juta USD, dan GPTC Grayscale sendiri telah kehilangan 93,2 juta USD. Namun khususnya, indeks ketakutan ataupun fear and greed kini telah turun kembali ke level nedral setelah jatuhnya harga Bitcoin secara dramatis. Nah jadi dalam 24 jam terakhir, Bitcoin telah mengalami penurunan sekitar 6%. Namun seperti yang telah kita lihat bahwa kali ini, Bitcoin hanya mengalami penurunan di 5%. Artinya Bitcoin telah mengalami pemulihan 1% dalam 24 jam terakhir. Dan salah satu institusi dengan penyumbang arus keluar terbesar adalah Grayscale. Karena GPTC baru-baru ini telah kehilangan senilai 93,2 jutaan USD. Terlepas berbicara dengan fear and greed index, ternyata kali ini telah turun kembali ke level netral setelah jatuhnya harga Bitcoin yang sangat dramatis. Kemudian untuk informasi yang terakhir, adanya sebuah pesan terakhir dari Seng Peng Zhao. Jadi reaksi pendiri Binance Seng Peng Zhao terhadap hukuman penjaranya. Karena baru-baru ini, Seng Peng Zhao telah ditetapkan dan juga dikenakan hukuman penjara selama 4 bulan. Namun dalam sebuah postingan blog baru-baru ini, di dalam media sosial X, CEO Binance yang bernama Seng Peng Zhao telah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang mendukungnya sebelum hukuman. Seng Peng Zhao telah menerima 161 surat dukungan dari anggota keluarga, teman, partner bisnis, pemimpin pemerintah, dan juga komunitas. Kolega, karyawan, kenalan, profesional industri, melawan Binance, serta beberapa anggota komunitas. Mereka semua sangat berarti bagiku dan membuatku tetap kuat, tulis Seng Peng Zhao dalam sebuah postingan media sosialnya. Nah jadi sebelum Seng Peng Zhao telah dikenakan hukuman 4 bulan penjara, ternyata selama ini dia telah mendapatkan support dan juga surat, sebanyak 161 surat. Yang dimana diantaranya dari pihak keluarga, teman, bisnis, ataupun pemimpin kepemerintahan, serta beberapa teman lainnya. Dan dengan Seng Peng Zhao telah menerima 161 surat dukungan. Merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi Seng Peng Zhao dan juga telah membuat Seng Peng Zhao tetap kuat. Dan seperti yang telah dicatatkan oleh You Today, Seng Peng Zhao telah dicatuhi hukuman 4 bulan penjara pada tanggal 30 April. Dan tim pembelanya berpendapat bahwa pengusaha kontroversial itu harus menjalani masa percobaan saja. Namun, hukumannya di bawah 36 bulan yang diminta jaksa. Selama sidang hukuman, Hakim Richard Jones mencatat bahwa penemintaan DOJ ataupun Dow Jones berada di atas penoman hukuman yang ada. Nah, jadi Seng Peng Zhao telah dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan yang telah ditetapkan pada tanggal 30 April. Namun, klaim dari salah satu tim pembelanya yang telah berpendapat bahwa hukuman yang telah ditetapkan kepada Seng Peng Zhao selama 4 bulan penjara. Merupakan hanya hukuman percobaan karena hukuman tersebut di bawah 36 bulan. Yang dimana hukuman tersebut yang telah diminta oleh kejaksaan dan juga Hakim Richard Jones yang telah mencatatkan bahwa permintaan DOJ berada di bawah atas penoman hukuman yang ada. Karena berbicara secara kesalahan, sebetulnya Seng Peng Zhao tidak mengalami kesalahan yang sangat fatal. Hanya saja adanya sebuah indikasi bahwa Seng Peng Zhao telah melakukan pembiaran dengan adanya sebuah dunggaan pencucian uang ataupun money laundry di dalam bursa Binance. Sekalipun tuduhan ataupun dunggaan tersebut tidak disertakan dengan bukti-bukti yang kuat. Dan mengenai pesan terakhir yang telah disampaikan oleh Seng Peng Zhao. Jadi Seng Peng Zhao telah mengatakan bahwa ia akan fokus pada pendidikan setelah menghabiskan waktunya. Meski menjauh dari Binance, dia mengklaim akan tetap menjadi investor pasif dalam kripto-karansi. Dan pada saat yang sama, Zhao mengklaim bahwa industri kripto-karansi kini telah memasuki fase baru dalam kepatuhan sangat penting. Nah jadi secara garis besar yang bisa gue simpulkan. Dengan pesan terakhir yang telah disampaikan oleh sosok Seng Peng Zhao. Selain dia akan fokus pada pendidikan setelah menghabiskan waktunya. Tetapi ia juga akan tetap menjadi investor pasif dalam industri kripto-karansi. Dan pada saat yang sama, Seng Peng Zhao juga telah mengklaim dan juga memberikan sebuah instruksi. Bahwa industri kripto-karansi kali ini telah memasuki fase baru. Yang dimana di dalamnya harus mengikuti terhadap kepatuhan. Dan juga peraturan perundang-undangan karena itu merupakan salah satu hal yang sangat penting tambahnya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai 3 poin penting hari ini. Namun pertanyaannya, kira-kira kalian berada di dalam tim yang mana? Apakah kalian berada di dalam tim cut loss? Atau mungkin kalian berada di dalam tim akumulasi? Silahkan discuss di kolom komentar. Oke sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.